Halo guys, balik lagi bersama saya Dimas Degemo Channel Ini adalah Vyata Bar Hits Dan ini adalah pertama kali saya mereview soundbar dari Vyata Langsung aja kita bahas kemasannya ya Disini ada logo Vyata dan untuk serinya itu Bar Hits Dan disini juga ada tulisan HD Sound dan Mega Bass Nanti kita akan tes suaranya Pada kiri kanan kemasannya itu ada setting point dari speaker ini Seperti speaker ini bisa dijadikan TWS Lalu ada TF Input Ada Aux Input Dan ada USB Input Lalu speaker ini juga ada 2 speaker 5W dan 2 Bass Radiator Untuk Bluetoothnya versi 5.0 dan bisa bertahan sampai 5 jam Terakhir pada bagian belakang ada detail spesifikasi dari speaker ini Kalian bisa lihat sendiri ya Paling tambahannya ada di baterai yang dipakai itu kapasitasnya 1800mAh Dan charging time-nya itu selama 3 jam Kayaknya untuk kemasan cuma segitu aja kita lanjut unboxing Di dalam paket penjualan kalian akan mendapatkan speaker Vyata Bar Hits Sebuah kabel cas yang masih micro USB Dan kabel AUX Dimana menurut saya kabel AUX yang dikasih itu masih kurang panjang Mungkin sedikit masukan untuk Vyata Kalau untuk soundbar sebisa mungkin kabel yang dikasih itu panjangnya 2 meter ya Biar fleksibel aja nih Kalau kita mau pasang di TV ruang tamu Ataupun di setup PC Yang posisi PC-nya cukup jauh dengan layar monitor Langsung aja kita lihat soundbarnya Desain soundbarnya itu seperti ini ya Bodinya sih masih terbuat dari plastik Tapi bagian grill depan itu berbahan metal Di tengahnya sini ada logo Vyata Dan di bagian kanan grillnya ada lingkaran Yang ada lampunya warna biru Dan dilengkapi pengaturan volume dan power Yang dijadikan satu pada knob putar ini Jadi kalian tinggal putar aja ke paling kiri untuk mematikan Dan ke kanan untuk menyalakan Kalau kalian putar ke kanan terus nanti akan untuk menaikan volume Udah lama saya gak ketemu speaker yang menggunakan knob putar seperti ini ya Padahal knob putar seperti ini tuh praktis banget Lanjut di bagian atas knob putarnya Kalian masih dikasih tombol-tombol lain Seperti tombol mode, tombol preview, tombol next Dan tidak ketinggalan tombol play atau pause Di bagian belakang kita dikasih port-port yang bisa dibilang cukup lengkap Jadi di speaker soundbar ini tuh Bisa mengutar lagu dari USB, microSD card, dan aus Terakhir disini juga kita dikasih port microUSB Untuk pengecasan Sekarang kita langsung aja dengerin contoh suara yang dihasilkan oleh speaker ini Saat mendengarkan musik Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oh iya, saya juga coba tes menggunakan suara kiri dan suara kanan Dan speaker ini tuh stereo ya Karena disini tuh ada speaker kanan dan ada speaker kiri Cuman senternya mungkin ada di daerah sini nih Kita juga coba untuk menonton film Cuman kita coba aja sedikit aja ya Biar gak kena copyright Playtime's over, catch me I don't know what Come on man, get off Get off There are three things I love in life Kickin' ass TBD Third thing here Oh shit Activate death blow Bye guy Oh shit, that's a death blow Get off Mom, he's coming in with a death blow Get off Get off Gimana suara Fiata Bar Hits ini Untuk menonton film? Enak gak? Menurut saya sih suaranya udah enak ya Tapi bassnya kurang sedikit banget Jadi kalau kalian bisa setting equalizer-nya dan bassnya itu dibesarin dikit Pasti sensasi nonton filmnya bakal lebih enak nih Lanjut kita tes mic-nya Dan ini adalah contoh suara yang dihasilkan oleh mic Fiata Bar Hits Halo guys, balik lagi di channel channel Sekarang kita sedang makan pemeriksa mic dari speaker sombar Fiata Bar Hits Test-test-test 1.34 Ini adalah contoh suara yang dihasilkan oleh mic sombar Fiata Bar Hits Gimana suaranya? Bagus gak? Kesimpulannya Kalian yang sedang mencari sebuah speaker untuk di ruang tamu Ataupun di setup PC kalian Fiata Bar Hits ini bisa jadi salah satu pilihan Speaker ini tuh punya suara yang balance Ditambah stereo Yang bisa menambah keseruan saat menonton film Segitu aja unboxing dan review dari Fiata Bar Hits Untuk link pembelian ada di deskripsi Kalian yang suka video seperti ini Jangan lupa like, share, dan komen Saya Dimas Unudiri See you and Bye-bye Terima kasih telah menonton!